Halo semuanya selamat datang di Wayu 57 official youtube channel di kesempatan kali ini saya ingin membuat ramalan cinta untuk Zodiac Leo bertimbangkan perasaan dia kepadamu di sepanjang bulan Januari tahun 2023 Sun Moon Racing Velocity dari Sion itu semua Leo di luar sana mungkin hanya Sion itu sebagian atau untuk beberapa dari Zodiac Leo saja dan misal apa yang saya sampaikan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup visionnya saya mau support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share dan bagi kalian semua yang ingin personal reading dengan kami kalian bisa menikmati harga promo yang sangat menarik dari kami kalian bisa hubungi nomor WA kami yang berada di bawah deskripsi video ini Leo baik kita coba lihat di sini perasaan dia kepadamu di sepanjang bulan Januari tahun 2024 seperti apa Leo? oke ini kayak hampir 100% hubungan kamu dan dia nggak lagi baik-baik saja ya besar kemungkinan hubungan kamu dan dia bisa dibilang itu untuk saat ini ya Leo bisa saya bilang apa ya dingin mungkin baru saja kamu dan dia ini berakhir di dalam sebuah hubungan asmara kamu Leo itu kurang lebih seperti itu bisa ya potensi seperti itu karena kenapa? karena saya menikah di sini untuk di posisi dia untuk di posisi dia itu kayak benar-benar atau seolah-olah dia itu kayak bersembunyi atau menghindar, menutup diri atau menutup akses dari kamu gambaran terbesar sih kurang lebih seperti itu di sini Leo dia menghindar dari kamu terus dia kayak gini loh seseorang yang egois ya dan dia pribadi itu kayak penuh drama di saat dia menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu itu kayak penuh drama misal misal kalau kamu bisa nggak salah itu di mata dia bisa menjadi salah dan kayak menjadi sebuah apa ya saya nggak melihatnya gini loh hal-hal kecil itu bisa jadi masalah untuk dia bisa berpotensi bermasalah kurang lebih seperti itu kalau saya melihatnya di sini cuma dia seseorang yang egois seseorang yang emosional walaupun saat ini sorry kamu dan dia sedang berjauhan sedang ada jarak cuma saya melihatnya dari dia juga itu kayak apa ya tiba-tiba kepikiran kamu nih tiba-tiba kayak ingin komunikasi dengan kamu tapi dilawan tapi kayak terus berusaha di di apa ya di deny gitu loh yang saya lihat ya kalau saya melihatnya cukup tersiksa juga di posisi dia saat ini yang dia alami bukan suatu momen yang cukup mengenakan tapi apa ya dia suka sih kayak mempersulit diri sendiri di sini memang seolah-olah secara fisik dia gak menjauh dari kamu tapi yakin saya di sini yakin betul perasanya itu masih tertinggal di kamu jadi kok sejauh dia melangkah ke depan kalau dia gak membuang sebuah perasaannya berarti akan tetap dihantui dengan bayang-bayang di saat kebersamaan dengan kamu dan lain sebagainya itu kayak pasti yang saya lihat itu kurang lebihnya seperti itu yang saya lihat dia kayak seseorang yang gak bisa ngontrol emosi dia gitu loh dia sulit banget ya seseorang ini atau si dia ini sulit barengnya kayak untuk misal diajak duduk bersama ngobrol dari hati ke hati itu sulit kalau saya melihat ya dia itu kayak egois yang yang cukup akut lah ya egois ingin menang sendiri tanpa dia itu kayak sadar apa yang dia juga lakukan ke kamu itu sangat-sangat salah mungkin dia kurang intropeksi ke arah sana itu ya beberapa yang saya lihat cuma saat ini saya pastikan dia itu kayak masih setaki mantau kamu secara fisik mungkin sudah berjauhan secara fisik ya tapi kalau secara energi dia kayak masih starting kamu kayak mantau kamu itu kayak masih dia lakukan sampai saat ini atau sampai detik ini terlalu saya melihat di sini hubungan kamu ya mungkin baru sebulan belum ada sebulan mungkin ya lebih dikit juga bisa itu berakhirnya kayak gimana ya kayak berakhirnya hubungan kamu itu karena sebuah ego yang cukup tinggi di sini Leo ada kata ego itu dihilangkan saya pastikan kayak apa ya sangat mudah untuk kalian tuh ngobrol dari hati ke hati untuk meluluskan sebuah permasalahan yang mungkin sulit kamu selesaikan ini itu kayak kayak memang harus dibutuhkan kesadaran satu sama lain untuk merubah sikap karena kalau tidak ya cukup bermasalah banget gitu loh kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini ya saya pastikan cepat atau lambat itu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri di dalam sebuah hubungan asmara kamu tapi misalnya kalau udah yang sebelumnya ini terjadi saat ini udah bener-bener berpisah ya pilihannya cuma dua bener-bener sudah siap berpisah atau belum kalau sudah bener-bener siap berpisah ya ikhlaskan kamu gak ketinggal fokus untuk ke depannya tapi kalau misalnya masih ingin balikan karena ego satu sama lain ya itu tadi solusinya harus menghilangkan sebuah ego terus kalian harus intropeksi diri satu sama lain dan merubah sikap karena itu kuncinya karena kalau kalian terlalu ngikuti ego kalian masing-masing hancur hubungan kalian itu pasti ya pasti hancur bukan akan hancur enggak kayak langsung dihadapkan dengan sebuah kepastian gitu loh camdatnya seperti itu yang saya bisa lihat disini Leo baik kita coba lihat untuk energi kartu saran untuk kamu Leo seperti apa kartu saran yang keluar disini jadi gini ya itu tadi ini waktu yang tepat untuk kalian berdua itu saling intropeksi diri jadi belajar dari kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya kalian tata kalian perbaiki untuk kedepannya supaya hubungan asmara kamu itu kayak jadi lebih baik atau jauh lebih baik dan sampai jumpa di video selanjutnya